Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Ya, dalam kesempatan kali ini Kita akan sama-sama melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya Sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa Jangan lupa mencatat poin-poin penting Yang ada pada materi kita hari ini Agar kalian bisa memiliki catatan tentang pembelajaran kita pada hari ini Nah, anak Pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama lanjutkan pembahasan kita tentang Strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI Seperti apa sih cara kita mengatasi ancaman terhadap NKRI? Khususnya pada saat ini Kita akan membahas tentang Mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang sosial dan budaya Mari kita saksikan bersama-sama Apa sih strateginya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah peka Kenapa peka? Dengan kita lebih peka dan peduli dengan orang lain Terutama pada mereka-mereka yang membutuhkan Atau kita memiliki rasa empati sedikit saja Kepada siapapun yang tidak dapat merasakan hal yang kita rasakan Maka sebenarnya ancaman terhadap sosial ini Terutama kita mungkin membahas tentang peka Kita berarti akan membahas tentang ancaman terhadap nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia Khususnya buat kalian anak-anak muda Dengan adanya kepedulian terhadap sesama Rasa empati, rasa simpati kalian terhadap sesama Maka akan memunculkan apa namanya Suatu kehidupan yang lebih harmonis Nah, kita tahu saat ini Hal-hal yang kayak gitu agak jarang ya Terutama buat kalian-kalian yang mungkin masih muda Atau mungkin merasa belum waktunya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu Padahal sebenarnya Nggak peduli kalian muda ataupun tua Nggak peduli kalian ini dari golongan apapun Selama kalian adalah manusia Maka kita wajib untuk saling berempati terhadap satu sama lain Kita wajib menolong dengan orang lain Nah, dimulai dari rasa apa? Dari rasa peka Kepekaan ini yang ingin kita sama-sama tumbuhkan Oleh karena itu, mungkin kalian sering melihat Berbagai tayangan di televisi ataupun mungkin di sosial media kalian Beragam keadaan miris yang terjadi di Indonesia Terutama pada masyarakat menganggah ke bawah Oleh karena itu, yuk mari sama-sama kita lebih peka lagi Kita lebih peduli lagi dengan orang lain Terutama mungkin terhadap teman kalian gitu ya Mungkin ada teman kalian yang kesusahan, kesulitan Kita jangan berburuk sangka Mungkin ada teman kalian yang nggak memiliki handphone Dalam PJJ ini Terus harus melaksanakan PJJ bersama keluarga Bersama adik-adiknya gitu kan Itu jangan jadi bahan olok-olokan buat kalian Atau mungkin menjadi bahan Seuzon kalian Kenapa? Karena mungkin kalian bilang Kan dapat KJP, kan dapat inilah itulah Apapun sumbangan Atau mungkin bantuan tunai dari pemerintah Nah, itu bukan jadi alasan Karena kita nggak pernah tahu Keadaan teman kita seperti apa Kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia Jadi jangan pernah kita berpikiran yang negatif Oleh karena itu Yuk sama-sama kita berpikir lebih positif Kita berpikir yang khusus Kita jangan seuzon sama orang lain Jadi kita lebih peka Apapun yang mereka rasakan Yuk kita berempati Kita berikan hal yang lebih kepada mereka Misal mungkin kita memiliki keuangan yang cukup Sementara mereka tidak Mungkin kita memiliki barang yang lebih Atau handphone Ataupun dan sebagainya Atau aksesoris handphone Yang diperlukan dalam pelaksanakan PJJ Kalau kalian memiliki uang yang lebih Silahkan berikan kepada mereka yang membutuhkan Selanjutnya Kita akan membahas Tentang produk dalam negeri Kenapa sih produk dalam negeri Bisa menjadi Cara Ataupun strategi yang bisa kita lakukan Terhadap Ancaman terhadap Bidang kebudayaan Seperti kita ketahui Saat ini mungkin kalian Terutama Atau mungkin Orang-orang sosialita Dalam tanda petik Mereka tuh lebih seneng Barang-barang yang branded Seperti dari luar negeri Karena apa Punya price sendiri gitu kan Rasa Apa ya Perasaan bangga sendiri Pride sendiri Jadi price Maksudnya pride sendiri gitu loh Karena apa Orang-orang pakai Akhirnya Misal artis-artis pakai Kalian ikutan pakai Akhirnya jadi apa Jadi pride tersendiri buat kalian Nah itu jangan sampai seperti itu Justru Karena kita Adalah bangsa Indonesia Maka Kita harus lebih seneng Membeli barang dari Negara kita sendiri Kita lebih seneng Memakai barang-barang dari Dalam negeri Terutama apa Berkaitan dengan fashion Dan juga kesenian Kenapa ya Ini Utamanya lah gitu loh Yang namanya Passion Atau pakaian Mulai dari atas ya Dari topi Kemudian Ya mungkin Hijab lah Kemudian pakaian Atasan Bawahan Termasuk sepatu Dan kuasa Dan sebagainya Itu kan dari Indonesia Banyak Brand-brand dari dalam negeri Tinggal kita Ya kita beli aja Barang-barang dari dalam negeri Contoh yang mungkin Yang jadi unggulan kita Sepatu Cibaduyut Kemudian Baju Biasanya Distro-distro dari Bandung Yang memiliki Nilai lebih lah Nilai Jual yang lebih Dibanding barang-barang produk Dari dalam negeri lainnya Makanya Yuk Kita sama-sama Lebih seneng membeli Barang dalam negeri Jangan lagi lah kita Ngikutin Untang-untang Artis Pakai barang yang Dari luar negeri Kita Ngikuti Pride-nya Dalam tanda petik Ya kita mah Sebagai manusia biasa Yaudah lah Terutama bagi kita Yang mencintai negara ini Yuk kita Majukan ekonomi Dalam negeri juga Dengan apa Dengan kita membeli Barang-barang Dalam negeri Kita memakai Barang-barang dalam negeri Mungkin sekarang Mungkin kalian sering denger ya Muslim Si Muslim kan Muslim dari Majus lucu Indonesia Kemudian Si Coki gitu kan Mereka sering Apa ya Mendistribusikan Atau menjual Sarung Kain sarung Dengan motif-motif Yang beragam Itu mungkin salah satu contoh Dengan apa Dengan kita Memakai brand-brand Dalam negeri Produk-produk Dalam negeri Yang kekinian mungkin Ya itu Bisa jadi Contoh Mungkin kalian yang memiliki brand Memiliki Toko Tentang Clothing line lah Atau sebagainya Silahkan kalian Pakailah bahan-bahan Dari dalam negeri Sablonannya Bahan-sablonannya Mungkin jarang lah Sablonan Destroy itu Dari dalam negeri Kemudian Tapi ya kita Coba usahakan lah Pakai Barang-barang Dan alat-alat Dari dalam negeri Itu salah satu contohnya Selain tadi adalah Peka Kemudian produk Dalam negeri Tadi Peka Apa Kita simpati Dan juga empati Terhadap orang lain Sehingga memunculkan Keharmonisan Kemudian Kita membeli barang Dalam negeri Kemudian kita juga Memakai barang Dalam negeri Sehingga memunculkan apa Memunculkan Penguatan ekonomi Yang lebih Maksimal Terutama buat Kebudayaan kita pun Nanti akhirnya Bisa dikenal lebih jauh Di mata dunia Selanjutnya adalah Nasionalisme Kita mencintai Dan menggilai Dan juga merasa bangga Atau pride Dengan keadaan Sosial dan budaya sendiri Akhirnya apa Keunikan-keunikan Yang ada di Indonesia itu Menjadi muncul kembali Yang sempat hilang Dulu Indonesia Sering dikenal dengan Budaya kita Yang ketimuran Yang moderat lah Ketimuran tapi moderat Tapi sekarang agak luntur Kenapa? Karena kita udah Nggak ngeliat lagi Nah budaya-budaya ketimuran Kita udah mulai Budaya kebarat-baratan Westernisasi Jujur aja lah Kita Semuanya Anak-anak muda Udah nggak peduli lagi Yang namanya Adap ketimuran Misal dengan Hijab sekarang Udah macam-macam kan Hijab tapi Tetep aja Lekuk tubuh masih kelihatan Kemudian Buat kalian-kalian Mungkin ya Anak-anak muda Pokoknya brand-brand Ataupun yang ada Di tubuh kalian Biasanya outfit ya Outfitnya itu Udah bukan lagi Yang adap ketimuran Semuanya udah Adap keberat-beratan Udah kita Nggak peduli lagi Pake Baju yang Cocok untuk tubuh kita Tapi Pakai baju yang Bagaimana orang lain Lebih Senang melihat kita Biasanya gitu tuh Inilah penyakitnya nih Kita tuh nggak Nggak peduli lagi lah Pakai yang penting Nyaman buat kita Kita udah nggak mikirin itu Yang sekarang kita pikirin apa Bagaimana orang lain Melihat kita Dan kita nggak Dijelek-jelekin Itu persepsi yang salah Itu juga harus dihilangin Nggak peduli lah Orang mau pakai apa Bob Sadino juga kan Yang pernah saya utarakan Ketika kelas 10 Bob Sadino Cuma pakai tanah pendek Itu jadi pengusaha Sementara orang-orang Yang pakai brand-brand Tersendiri Kadang Dalam tanda petik Itu ada barang-barang Pinjeman gitu loh Cuman Apa Biar bisa dilihat orang gitu Wah ini punya duit banyak nih Ini kan harganya ini nih Harganya mahal gitu kan Wah dia Ini Mampu ternyata beli ini Nah itu Hal-hal yang kayak gitu Nggak boleh ini Mungkin kalian Barapah yang lalu Kalau nggak salah Deddy Korbuser Juga bikin podcast Sama Siap Renata Disitu Siap Renata bilang Kalau Ada Seseorang Yang Pura-pura sosialita gitu Masuk ke Pusawat jet gitu Makan disana Seolah-olah Difoto gitu kan Seolah-olah Dia jadi Sedang berada di private jet Padahal ya itu Cuman nyewa Nyewa doang Bukan private jet dia gitu loh Akhirnya apa Hal-hal yang kayak ginilah Nggak Nggak boleh ada lagi Di Indonesia Kita harus tekan Seminimal mungkin lah Hal-hal seperti itu Yuk kita kembangkan Nasionalisme kita Banggalah dengan Barang-barang dalam negeri Kita bangga lagi Produk-produk dalam negeri Yuk kita pakai Kita bangga terhadap Kebudayaan kita Dulu Indonesia Mungkin dari Dari kan kecil ya Indonesia terkenal dengan Ramah-tama Tenggang rasa Kemudian Sesama Tetangga Toleransi lah Sebagainya Sekarang Ya Kamu tahu sendiri lah Nggak usah saya sebutin dong Indonesia seperti apa sekarang Hancur balonya Seperti apa Inilah Hal-hal yang Dampak dari globalisasi Sehingga Kita udah gak dapetin lagi Nilai-nilai Ketimuran yang moderat itu Lalu yang terakhir adalah Tahu batasan Kita harus tahu Berperilaku itu harus seperti apa Bertindak itu harus seperti apa Karena di Indonesia ini kan Kita negara hukum Semua udah ada aturannya Nggak cuma dari hukum ya Dari aturan agama Aturan sosial Dan istiadat Sebagainya Kita punya aturan Jangan sampai Yang namanya Perilaku kita itu melenceng Gitu loh Contoh Beberapa waktu lalu Mungkin Ada anak Yang Anak Anak yang Orang tuanya cerai Kemudian ibunya datang lagi Karena gak suka Akhirnya apa Dilaporin Ibunya Karena barang-barangnya Dikeluarin kan Nah itu Hal-hal seperti itu Jangan sampai Ya saya tahu gitu loh Itu pasti Ada Apa ya Batiniah sendiri Gitu loh Ada perdebatan batin sendiri Gimana Yang namanya Kalian kan Masih anak-anak Mungkin masih Bukan anak-anak juga Yang ramah aja gitu loh Sementara orang tua kalian Pisah Kemudian ada Hal lain Dan ada petik Yang kita juga gak tahu Sehingga membuat Perdebatan batin sendiri Dari dalam diri kalian Nah Ketika Orang tua kalian Mungkin Gak setuju Sama kalian Atau mungkin Orang tua kalian Gak suka Kalian Berperilaku Seolah-olah Tidak menganggap Dirinya Ataupun Menganggap orang tua kita Akhirnya apa Akhirnya ya itu Kita menjadi Miskomunikasi Antara orang tua Jadi jangan sampai Ini kejadian Kita harus tahu Batasan-batasannya Entah itu Batasan agama Maupun aturan Di masyarakat Gitu loh Yang namanya orang tua Yuk kita Masa tega Gitu sama orang tua kita Terlepas dari Apapun permasalahannya Orang tua kita Bukan manusia yang suci Orang tua kita Juga bukan manusia yang Murni Semuanya benar Cuman Kita memiliki Adab Yang harus kita Pegang teguh Bahwa yang namanya Orang tua Kita kan juga Nanti akan menjadi Orang tua Kita akan merasakan Bagaimana rasanya Mendidik seorang anak Apakah ketika nanti Kita berada di posisi Beliau Kita akan Mau Dilakukan hal yang Apa diperlakukan Hal yang seperti itu Tentu enggak Jadi itu yang harus Sering kita ingatkan Bahwa Kita itu bertindak Ada batasannya Terlepas Apa yang ada Dalam pikiran Dan hati kalian Saat itu Saya yakin Itu pun Perlakunya Pasti ada Alasan tersendiri Cuman Tetap saja Harus ada Batasan Kayak paling itu aja Yang bisa kita bahas Pada kesempatan kali ini Terima kasih banyak Mudah-mudahan Pada kesempatan kali ini Ilmunya dapat Diserap dengan baik Dapat Didapatkan Secara maksimal Jangan lupa Pesan saya Tetap Kalian harus bisa Mencari lebih jauh Kalian mencari Dari berbagai referensi Tentang pembelajaran kita Pada kesempatan hari ini Khususnya Yaitu tentang Strategi mengatasi Ancaman terhadap Sosial dan kebudayaan Itu tadi Saya ingatkan kembali Yang pertama Kita harus Bisa Memunculkan rasa empati Kita terhadap orang lain Kemudian Kita harus Membanggakan Kita memakai Produk-produk dalam negeri Dan bangga terhadap Produk dalam negeri Lalu kita juga harus Senang dengan Kebudayaan kita sendiri Yaitu kebudayaan Yang ada di Indonesia Termasuk Nilai-nilai sosial Yang ada di Indonesia Nilai sosialnya seperti apa Toleransi Pokoknya Kemasyarakatan lainnya Nilai-nilai Kemasyarakatan lainnya Kita harus Bangga Dan yang terakhir Kita harus Berperilaku Sesuai dengan Aturan yang ada Dan tahu batasan-batasannya Oke anak-anak Terima kasih banyak Itu saja Pembahasan kita Pada kesempatan hari ini Jangan lupa Untuk mengisi presensi Hari ini Dan jangan lupa Tugasnya dikerjakan Terima kasih banyak Saya akhiri Sampai bertemu di Pertemuan selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya